Guys, nah ini dia nih, kita udah di daerah Sempaka Putih yang direkomendisiin sama para temen-temen bikin napper katanya ada yang lagi pyro banget Nah, kita penasaran, langsung kita samperin ternyata emang bener rame John tuh tepatnya di belakang kita tuh Penasaran gak sih tempat makannya apa? Ikutin kita, let's go! Ayo John, singkat John! Gultik atau yang biasa kita sebut dengan gulai tikungan walaupun tergolong kuliner kaki lima ini selalu ramai pengunjung sejak tahun 80-an dan banyak masyarakat menjadikan gulai tikungan ini sebagai destinasi kuliner favorit mereka Gultik sendiri merupakan salah satu makanan khas kuahnya yang wangi, gurih, rempah-rempah, disusul sama dagingnya dan juga tetelannya ditambah taburan bawang goreng udah pasti John bisa bikin lambung kalian berontak kegirangan Selain guleng yang viral, mereka juga ada oseng mercon salah satu makanan yang terkenal di Jogja Nah, mereka ini memakai cabai rawit sebagai bahan utama ditambah daging dan juga gaji Nama oseng mercon sendiri tercipta karena membuatnya dengan cara dioseng-oseng dan rasanya sangat-sangat pedas Selain itu, makanan ini juga dikenal dengan sebutan oseng-oseng beledek Yes, bener banget John, kita masih ada di kawasan daerah Cempaka Putih Nah, ini ada yang lagi viral di TikTok Betul banget Kita lagi ada di Gule Mbah Putih Gule Mbah Putih Nah, sepenasaran apa sih ya? Ini dan seenak apa dan sepiral apa? Kita cobain Ini ada gulainya John, yang jadi raja atau jagoannya disini Ya, kita cobain aja langsung ya Langsung ya, di sebor berarti ya Sebor langsung John, sikat John Alright Lihat guys, kuahnya kekental banget Isinya juga banyak banget tuh Waduh Waduh Sikat Wuuuuh Biasanya kan kalau Gule Tic itu kan terkenalnya di kawasan Blok M ya Yah, dulu Oke John, kita makan gulai sekarang Ini gulainya Mbah Uti Yang katanya viral di TikTok Langsung aja, sepiral apa rasanya? Apakah benar-benar viral? Bismillahirrahmanirrahim, sikat Buahnya juara John, champion John Dia nggak pelit sama bumbu Rempar-rempannya terasa daging empuk banget Dan memang kesan pertama pas gue makan gulting ini tuh Benar-benar terasanya pas di daging ya Jadi pas gue makan dagingnya tuh kayak benar-benar krek Kreknya tuh literally krek gitu loh Saking dia Dimpuk sih, dibilang empuk juga nggak empuk banget ya Tapi pas gue suka Kayak ngelawan gitu loh dagingnya Nah ini sambil ya John, sikat John Tambahin Bawang boreng Jadi buat temen-temen ya Anak Jakarta Timur Atau mungkin lu dari mana aja Jakarta lu bisa langsung sikat ke sini Kalau lu memang udah pernah ngerasain enaknya gulting yang ada di kawasan Jakarta Selatan Jakarta Timur juga punya Gurinya gulai ditambah sambal diduetin sama nasi pulen fix Kalian bakal ketagihan Ini kalau orang Jawa bilang namanya sunduan Alias sate Jadi gulenya Mbak Uti ini memang banyak banget yang request ya ke tim dari Bikin Laper Selain itu memang ini lagi rame juga di media sosial lain Iya Jadi pas banget Jadi buat kalian yang punya rekomendasi tempat makan yang enak Kalian juga bisa langsung kasih tau ke kita Dimana kita harus datengin tempat itu Gua mau nambah lagi Jom Gua mau nambah lagi Jom Gua mau nambah lagi Jom Emang harus banjir makan gini Jangan Nah yang gua suka dari si gulting ini juga Dia potongan tomatnya guys Gede-gede Dagingnya yang empuk dan ada kenyal-kenyalnya Wah guys pas landing di mulut ya Bikin aku speechless saking nyonya Ini dia Sekarang Itu dia Lihat cabai-cabainya tuh Ini namanya oseng mercor Gokil cabainya Goyan cabai kan? Goyan lah Petai Ada petai, ada daging, ada tetelan lengkap pokoknya semua disini ya Aduh Kita cobain Jom Langsung aja Ini dia originalnya Jom Tanpa nasi dulu Oh Wuh Hmm Wow Hmm Wow Hahaha Ini oseng mercor ngajakin gua berantem Bikin marah Gila Top Jom Pedasnya itu ada sesuatu yang unik di lidah Udah gitu aroma petainya Bisa juga ngeresep ke dalam dagingnya Dan yang gua suka cabainya itu ternyata memang diolah dengan kasar Sekarang kita tumbukin sama nasinya Jom ya Langsung aja kita uwak 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 Masih fresh masih crunchy Masih crunchy Karena kalo engga dia bakalan lembek Ya Ini dagingnya bisa sempuk ini Karena dia tuh mengolah dagingnya dan dimasak selama 3 jam lamanya Jadi lo kebayang ga sih Kalo orang-orang pakenya presto ini pakenya manual selama 3 jam Jadi lebih empuk dan meresap bumbunya Pas osengnya landing ke dalam mulut masih berasa garingnya Jom Karena ada lapisan urat dari daging sengkel Nah oseng mercon ini pas ditubukin sama nasi jadi perpaduan yang pas Karena nasi memiliki glukosa yang tinggi Jadi manisnya dan juga pedasnya ngeblend Ngeblend ya Ngeblend Jon Jon buat temen-temen yang penasaran sama oseng-oseng merconnya Mbah Uti Langsung aja ke kawasan di daerah Cempaka Putih Lu cari aja ya Cukup banget Ini tuh cocok banget bagi para pecinta pedas Kalian wajib banget kesini untuk nyobain oseng merconnya di Gulen Mbah Uti Yang kepo sama menu-menu Bikin Laper hari ini Langsung aja meluncur ke Instagram Bikin Laper Ad Bikin Laper TransTV Semua infonya lengkap disana Langsung follow Sikat Jon Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati